Uni Eropa mengumumkan kebijakan baru yang melarang komoditas hasil deforestasi atau pembabatan hutan masuk ke wilayah Uni Eropa. Yang pertama kita sudah kirim tim ya, Pak Menko, Pak Menteri, Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri sana untuk mengajak membuat polisi kebijakan yang sama sehingga suplai ke pasar tidak terlalu banyak. Suplai kita kendalikan. Hanya gara-gara kita enggak mau tandatangan semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang danger sebenarnya hanya kita saja. Harus mulai berani ke situ. Saya sudah perintah juga ke Menteri BUMN, juga beberapa perusahaan swasta, perindustrian, perusahaan swastanya agar didorong investasi, dicarikan partner sehingga rumah teraya itu betul-betul dipakai kita sendiri dalam negeri. Demi jika Indonesia maju, Eropa resmi stop produk sumber daya alam kesana. Sahabat bagi-bagi, Indonesia negara dengan kekayaan alam menimpah. Kini dihadapkan pada gejolak baru. Uni Eropa, dengan keputusannya yang gagap gempita, menghentikan semua pasokan produk kugulan dari sumber daya alam Indonesia. Mengapa langkah ini diambil? Eropa berdalih untuk mencegah kemajuan Indonesia dalam perekonomian global. Keputusan ini menjadikan jalan yang sulit diatasi. Mengingat, sebagian besar komoditas adalan Indonesia terpukul hebat. Pilar-pilar penting ekonomi Indonesia, seperti sawit dan kopi, dengan tegas terkena dampaknya, Eropa sebagai salah satu importer minyak sawit terbesar ketiga di dunia, memutuskan hubungan dagang ini tanpa belas kasihan. Konsekuensinya begitu nyata. Pendapatan ekspor RI yang mencapai miliaran dolar AS terancam tergerus. Neraca perdagangan yang sudah rapuh kini semakin bergoyang hebat. Tentu saja, reaksi tak tererakan muncul. Malaysia, saudara dekat Indonesia dalam eksportasi sawit, juga mengecam tindakan Eropa ini. Petani kelapa sawit pun menggema keras bahwa mereka tak mampu memenuhi persyaratan rumit yang diminta, seperti membuktikan geolokasi barang. Namun, perdebatan tak hanya berpusat di Asia. Brasil sebagai raksasa produsen gedelai, kopi dan daging sapi utama juga merasa geram. Tindakan sepihak Uni Eropa dikecam karena tidak memperhatikan suara Brasil. Sahabat bagi-bagi, dalam gelombang gejolak ini, Indonesia berdiri dengan tegar. Dalam tantangan yang menghadang, negeri ini harus menemukan jalan baru. Kreativitas dan inovasi menjadi senjata utama untuk mengatasi kejutan tak terduga dari Eropa ini. Menghadapi masa depan yang belum jelas, perlu adanya sinergi dan kerjasama di tingkat global. Dalam upaya melawan arus, Indonesia harus bersatu, mencari peluang baru, dan merangkul keberagamaan untuk meraih kemajuan. Inilah saatnya untuk membuktikan kegigihan dan ketangguhan dalam riak-riak tak terduga. Indonesia harus tetap berdiri kokoh dan memperjuangkan masa depannya. Hanya dengan bersatu, negeri ini akan mampu melintasi badai yang melanda dengan kepala tegak dan harapan yang menggepung-gepung. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kalian tahu, Uni Eropa dengan tegas memperlakukan undang-undang baru yang menggemparkan mengenai deforestasi pada awal minggu ini. UU yang dikenal sebagai EU Deforestation Regulation atau EUDR sebenarnya telah disetujui sejak bulan April. Namun kini berlaku secara resmi mulai 16 Mei 2023. UUI mengklaim bahwa undang-undang ini diberlakukan untuk mengurangi resiko deforestasi. Dampaknya akan dirasakan oleh produk-produk yang diekspor ke pasar Eropa. Sejumlah komoditas menjadi korban dari kebijakan ini, termasuk minyak sawit, sapi, kayu, kopi, kakao, karet, dan kedele. Aturan ini juga berdampak pada produk turunan seperti coklat, furnitur, kertas cetak, dan berbagai produk lain yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar. Para eksportir akan menjalani proses uji kelayakan dan harus melacak produk mereka sejak tahap awal produksi. Mereka harus menjamin bahwa produk mereka tidak berasal dari daerah yang mengalami deforestasi setelah tahun 2020. Khususnya mulai tanggal 1 Januari 2021 dan seterusnya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan denda hingga 4% dari pendapatan yang diperoleh di Uni Eropa. Selain itu, sistem peringkat resiko akan diterapkan untuk mengklasifikasikan negara asal berdasarkan resiko tinggi, sedang, dan rendah terkait deforestasi. Perusahaan besar diberikan waktu 1,5 tahun untuk mematuhi aturan ini. Sementara, perusahaan kecil diberikan waktu 2 tahun. UAE berdalih bahwa UADR ini dibuat untuk melindungi hak asasi manusia terkait deforestasi, termasuk memperhatikan posisi masyarakat ada di daerah asal produk. Dengan langkah ini, konsumen Eropa dapat memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan lagi tanpa sadar terlibat dalam deforestasi. Dampak dari kebijakan ini sebegitu signifikan bagi Indonesia. Seluruh komoditas unggulan Indonesia akan dilarang masuk ke negara-negara anggota UAE jika tidak memenuhi persyaratan uni deforestasi. Diketahui bahwa kecuali daging sapi dan kedele, produk-produk yang termasuk dalam aturan ini merupakan andalan utama Indonesia di pasar Eropa. Sahabat bagi-bagi, dalam gelapnya tantangan yang mengintai, Indonesia tidak akan berhenti. Keberanian dan ketekunan mengalir dalam darah bangsa ini. Meskipun terhalang oleh larangan Uni Eropa, Indonesia akan terus melangkah maju, mengukir jejak kejayaan di dunia. Dengan kekuatan sumber daya alam yang tak terhitung, Indonesia akan mencari peluang baru. Inovasi akan menjadi kunci untuk menggenggah masa depan yang lebih cerah. Di tengah gelombang perubahan, negeri ini akan menemukan jalan untuk melampaui batasan-batasan yang ada. Bangkitlah Indonesia, tataplah masa depan dengan kepala tegak dan semangat yang berkorbar. Bersama-sama, kita akan membuktikan bahwa larangan Uni Eropa hanyalah ujian kecil dalam perjalanan menuju kemajuan yang lebih besar. Dalam detak jantung bangsa, terdapat kekuatan yang tak terbendung. Indonesia, negara yang menjunjung tinggi keberagamaan dan persatuan akan terus bersinar. Majulah Indonesia tercinta dan jadilah inspirasi bagi dunia. Dengan keberanian dan semangat, kita akan mengatasi semua rintangan. Bersama, kita akan membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Bersama kita berdiri dalam latar belakang yang tak tergoyahkan. Membawa Indonesia menuju masa depan yang penuh harapan. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Terima kasih telah menonton! 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time Yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought have some concentration And if I make a mistake it's called education I try to do this everyday Call it replication Wake up Today's gonna be a good day 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time